Intro Shalom, selamat pagi Amang Enang Kita berjumpa lagi di Renungan Pagi HKPP Denpasar Untuk edisi hari ini Kamis 23 Juni 2022 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita bernyanyi terlebih dahulu Kita bernyanyi Sampai jumpa lagi di Renungan Pagi Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini Tertulis dalam Yesaya Pasal 60 Ayat 10 Orang-orang asing akan membangun tembokmu Dan raja-raja mereka akan melayani engkau Sebab dalam murkaku Aku telah menghajar engkau Namun aku telah berkenan Untuk mengasihani engkau Demikian Firman Tuhan Amang-enang di dalam kehidupan kita Seringkali kita Atau ada Beberapa orang Banyak orang bahkan Yang sangat ingin Hasil instan Untuk hal-hal baik yang ia berbuat Atau Setidaknya Dia bisa lihat Hasil nyata Dari perbuatan baik Yang dia telah lakukan Di masa lalu Namun berbicara Sebaliknya Ketika ia berbuat kesalahan Tentu tidak mau Untuk menerima Imbas langsungnya Misalnya ketika Mungkin karena zaman sekarang ini Ketika saya berbuat baik Menolong orang lain Lalu saya harapkan Orang lain akan menolong saya Atau anak-anak saya Begitu Langsung kelihatan Dan nyata Dan terasa Begitu Dan bisa diukur Terukur Sebaliknya Orang justru tidak mau Ketika dia berbuat salah Maki-maki orang Nuduh orang sembarangan Misalnya Dan Perbuatan-perbuatan lain Menfitnah orang lain Korupsi dan yang lain-lain Dia tidak mau Imbalannya langsung Hal-hal yang seperti itu Yang terjadi Namun itu yang Tuhan lakukan Di dalam kehidupan kita Perbuatan baik Kesalahan yang Sedang kita lakukan Atau Pernah kita lakukan Tuhan pasti berikan hukuman Tuhan pasti perhitungkan Kesalahan itu Hanya saja Tuhan Tidak ingin Hal-hal yang terburuk Terjadi pada kita Tuhan selalu nantikan Tuhan selalu tunggu Kapan ini anakku bertobat Kapan dia mengakui Kesalahannya Lalu minta ampun Tuhan pada saat ini Masih beri kita waktu Dia masih kasih kita Spare waktu Bersyukurlah atas itu Ada orang yang memang Langsung dapat imbalannya Ada orang yang pada saat itu Instan begitu Langsung dapat hukumannya Atau dapat balasannya Tapi bersyukurlah Karena Tuhan masih kasih waktu Pun itu untuk Hal-hal baik Yang akan datang di masa depan Pun itu untuk Hukuman-hukuman yang mungkin Sedang Tuhan rencanakan Atas kesalahan-kesalahan kita Bersyukurlah atas waktu itu Maka Dengan sesegera mungkin Ketika kita merasa Melakukan dosa Kesalahan Entah itu sengaja Atau tidak sengaja Begitu kita sadar Kita lakukan kesalahan Namun-amun Datang sama Tuhan Kasih tau Tuhan Beritahu Dia Bahwa kita minta ampun Bahwa kita menyesal Dan jangan Terjerumus Di dalam dosa dan kesalahan yang sama Dosa kita itu Akan Tuhan balaskan Dia akan biarkan Hukuman datang Untuk memperbaiki diri kita Dan sebaliknya Ketika kita datang Minta ampun Ke Tuhan Dia adalah Tuhan yang sebaik itu Dia pasti dengarkan Dan ampuni kita Selamat beraktivitas Amin Kita bersatu dalam doa Terima kasih Allah Bapak Atas penyertaanmu kepada kami Hingga pada saat hari ini Kami telah mendengarkan firmanmu Yang Mengingatkan kami Betapa baiknya Engkau Tuhan Di dalam kehidupan kami Murkamu Tidak serta-merta Engkau Jatuhkan Kepada kami Ketika kami Berbuat kesalahan Dan berkatmu Selalu menantinantikan Kedatangan kami Untuk itu ya Bapak Kiranya Engkau Ajarkan kami Berikan rohmu yang kudus Di dalam hati Dan fikiran kami Pribadi lepas pribadi Agar kami Mampu Tetap bertekun Di dalam Hal-hal yang Tuhan Kehendaki Di dalam kehidupan kami Sertai aktivitas kami Pagi hari ini Tuhan Jauhkan mara bahaya Jauhkan juga sakit penyakit Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Demikian renungan Pagi kita Untuk pagi ini Amang Inang Selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati Horas Tuhan Yesus Kristus Seringku Seringku sesat Di jalanku Ampunilah Ya Tuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus